Pajabene, masih di Mea Kulpa. Video ini tentang Ekaristi. Saya menemukan satu video dari Uskup Baron yang berbicara tentang kehadiran nyata Kristus dalam perayaan Ekaristi. Ada satu penelitian menurut Monsignor Baron ini yang mengatakan bahwa 70% orang Katolik berkata bahwa Ekaristi itu hanya simbol belakang. Bukan kehadiran nyata dari Yesus Kristus. Nah, saya mau mengambil ide ini untuk juga kita bahas dalam konteks kita. Apakah kita juga termasuk orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar hadir dalam Ekaristi? Masuk golongan mana kita? Apakah kita percaya akan kehadiran nyata atau tidak percaya pada kehadiran nyata Yesus Kristus dalam perayaan Ekaristi dalam rupa roti dan anggur? Saya pikir di sini kita dituntut untuk lebih mengenal apa yang kita imani. Persoalan kita adalah kita sering jatuh pada hal-hal yang superficial, yang dangkal, menyangkut rasa bangga akan kekatolikan, menyangkut betapa besarnya tradisi, sejarah yang gereja miliki. Tetapi yang kita sebut sebagai sumber iman, sebagai puncak dari perayaan iman, yaitu Ekaristi, kita tidak mengenai dengan mendalam. Nah, banyak aspek, banyak aspek saya pikir yang memengaruhi ini. Selain nanti kita berbicarakan lebih banyak tentang kurangnya katekisi. Kurangnya katekisi. Tetapi ini menyangkut juga bagaimana perayaan itu di, iman katolik itu dibangun di tengah-tengah kita. Nah, menariknya ada satu pernyataan dari Monsignor Barron ini yang saya pikir sama juga terjadi di situasi kita. Jadi dulu dalam misi di tengah-tengah orang Amerika, bukan orang Amerika suku asli, tetapi warga negara Amerika Serikat sekurang-kurangnya ketika uskup Barron ini masih muda, ada sebuah strategi untuk membawa ajaran kekatolikan itu, yakni ramah saja tanpa intelektual. Yang penting, para pemuka agama, para pemuka agama katolik ini, para pastor susternya diharapkan orang yang penuh cinta kasih, ramah, membawa sukacita, dan orang terpanggil untuk masuk ke dalam ajaran gereja katolik, memeluk iman katolik, menjadi anggota gereja katolik. Tetapi tidak tahu menang tentang apa yang diimani di sana. Terutama ilangnya rasa katolik itu, nilai katolik itu justru pada kenyataan kita menyebut ekaristi itu sebagai sumber dan puncak dari perayaan iman kita, tetapi di sisi lain itu pula yang paling tidak kita pahami. Nah, akhirnya kita sampai pada pertanyaan, bagaimana kita harus memahami kehadiran nyata Kristus ini? Masuk akal ke itu? Kehadiran macam mana? Pertanyaan serupa bisa kita tanyakan tentang bagaimana Kristus bisa lahir tanpa benih yang datang dari laki-laki biasa. Apakah susah untuk dimengerti itu dalam konteks pemahaman biologis, pemahaman fisika, fisik yang kita punya? Jelas. Tetapi kita jangan lupa, kita berbicara tentang iman kita. Yang kita coba pahami, yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita harapan, memberikan kita alasan berbuat kasih. Maka, saya pikir ini ada hubungan linear. Bila seorang Katolik sungguh percaya pada Ekaristi sebagai kehadiran nyata Yesus Kristus, maka ia itu dapat dengan lebih mudah melaksanakan imannya, mempraktekkan imannya, untuk hidup dalam iman yang benar. Dan dikatakan ini berdampak pada, iman yang benar ini berdampak pada pelayanan yang Katolik. Menghidupi gereja yang Katolik. Menghidupi iman secara gereja Katolik. Nah, sedikit banyak, lumayan panjang penjelasan ini di awal, tapi ini lebih pada sebuah ajakan. Bagaimana kita terpanggil untuk kembali merefleksikan Ekaristi yang kita ikuti. Seringkali kita mengeluh, oh, memang kurang KTKC, kurang KTKC. Saya pikir, oke, kita berangkat dari kesadaran kurang KTKC. Tapi saya sedang melakukan ini sekarang. Nah, ternyata tidak cukup hanya sekedar sekali langkah. Oke, sudah diberitahu, maka saya sudah tahu, maka cukup. Tidak. Karena ini menuntut pengalaman. Pengalaman pribadi. Dan dari pengalaman itu, pengetahuan kita semakin dimantapkan. Pengetahuan ini tidak hanya berangkat dari teori-teori semata, tetapi dari pengalaman personal. bagaimana saya benar-benar terlibat dalam Ekaristi yang saya ikuti. Sehingga ketika kita sampai pada kedalaman ini, yang kita bahas dalam Ekaristi bukan lagi berhenti pada hal-hal yang superficial. kita pakai bahasa apa. Meski ini faktor-faktor yang juga menentukan, tetapi di pikiran kita bagaimana saya sampai pada refleksi bahwa Ekaristi ini benar-benar menghadirkan Kristus dalam hidup. Dalam saat itu juga. Lalu ada pernyataan dari umat menurut penelitian yang dikatakan oleh Monsignor Baron ini. Siapa peduli jika orang tidak percaya pada kehadiran nyata? Asal mereka berkomitmen untuk membantu orang miskin atau kehadiran sosial. Bukankah itu yang terpenting? Dikatakan bahwa itu penting iya. Tetapi itu bisa mereduksi nilai kekatolikan itu. Dan ini satu cobaan yang paling nyata yang kita miliki saat ini ketika berbicara tentang iman kita. Kalau kita bicara tentang, bayangkanlah kalau sudah sejauh ini, Kristus adil secara nyata. Akan ada komentar, Sudahlah pastor yang terpentingkan kita Kristen selamat. Itu pendangkalan. Maka tantangan terbesar kita bukan terutama datang dari luar, tapi dari kita sendiri yang mematikan semangat. Mematikan gairah kita. Meredupkan gairah kita untuk lebih mengenal iman yang kita akun. Sudahlah pastor yang penting kan hidup kita damai, akurukun. Kalau begitu, Katolik ini make no sense untukmu. Karena tanpa gereja Katolik sudah banyak orang sekarang berbicara tentang berbuat baik. Jangan mencuri, jangan berbohong. Nah, bukankah itu Tanda bahwa kita sudah merenupsi, menghilangkan, mengikis Nilai-nilai luhur ke Katolikan yang sudah diwariskan kepada kita. Maka tak heran, Kita adalah buah dari, buah dari gaya pewartaan yang penting dibaptis dulu menjadi Katolik. Nah, lihatlah kita kurang pemahaman. Oke. Kita yang kurang pemahaman ini, Hendak mewariskan apa pada generasi selanjutnya. Maka, tak heran juga, bisa kita prediksi, Bila kita bertahan dalam situasi ini, Akan muncul orang-orang yang sudah lah. Katolik atau apa, bagus. Tapi yang penting saya hidup damai dengan temanku. Kita akan jatuh pada Penyadaan nilai dari kekatolikan. Atau apa kita sebut. Untuk mama mengatakan, Tak perlu menjadi Katolik. Orang Katolik sendiri akan berkata begitu. Dan ini menjadi sebuah persoalan. Nah, kamu tidak akan berbicara lagi tentang transuksasiasi. Bagaimana roti dan anggur benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus. Kamu tidak akan membahas lagi bagaimana Sakramen inisiasi benar-benar membuatmu menjadi bagian dari kerajaan Allah dan memberikan tanggung jawab kepadamu untuk mewartakan kerajaan Allah itu kepada semua orang. Kamu tidak akan mendapatkan pemahaman lagi tentang bagaimana pelayanan itu kamu hidupi dalam entah sebagai iman entah sebagai orang tua di tengah keluarga karena sakramen perkawinan yang kamu terima. Jadi, ini sebuah bahaya merelativisir pengajaran itu. Menanggap, oh itu tergantung. Kalau kamu anggap itu penting, ya penting. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Nah, ini menjadi sebuah sandungan. Nah, kalau kita bicara tentang besarnya gereja kita ini kita tidak bisa lepas dari tokoh-tokoh yang dalam perjalanan sejarah memberikan penghormatan itu oleh anak Ekaristi. Yang paling dulu, misalnya, salah satu saya ambil secara random itu Johannes Christophus. Yang memberikan refleksi-refleksi mendalam tentang Ekaristi bahkan sejak abad ke-4 ke-5. Dan, kalau kita yang hidup di masa sekarang yang diberi tanggung jawab memegang estafet dari iman dalam gereja katolik ini dengan gampang berkata, ya sudah lah. Yang penting kan kita berbuat baik. Nah, betapa betapa merusaknya kita dalam tradisi panjang dari berimat itu. Tapi, persoalannya sekali lagi kita sering jatuh pada hal-hal yang superficial. Kita harus tradisional katanya. Tapi, berbicara tentang cara merayakannya. Bukan apa yang kamu rayakan. Oke, sekali lagi. Itu juga aspek yang menentukan tetapi harus pertama-tama diawali oleh kesadaran. Ekaristi sebagai sumber dan puncak perayaan iman. Dan, di sana kita mencari terus-menerus. Bukan sebuah teori yang sekali jadi dan fix. Saya sudah terima dan yakin dan selesai. Tetapi, pencarian pengalaman yang berkelanjutan hari demi hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.